Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama-tama marilah kita pandetkan Guja dan puji syukur kehadirat Allah SWT Yang mana Allah telah menyimpahkan banyak sekali nikmat pada kita semua Sehingga dalam pagi hari ini Kita diberikan kesehatan Kemudahan umur panjang yang barokah Masih bisa bernafas Masih bisa menemui hari yang baru Dan masih bisa diberi kesempatan untuk memperbaiki hidupan kita Yang kedua kalinya kepada para peranaragama Disukuri Alhamdulillah Dan untuk anak-anak semua yang sudah Sadermo mengikuti jadwal yang sudah dijadwalkan oleh sekolah Bahwa pada pagi hari ini Diisi dengan kegiatan pembelajaran Yaitu mapel pertama adalah bahasa Inggris Dan pada mapel kedua adalah matematika Atas kesadermuannya, atas ketua-atanya Dan keracinannya Mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini Kesukuri dengan ucapan syukur Alhamdulillah Semoga memberikan manfaat, mancar Dan dapat menyerap ilmu Terhadap pengetahuan yang akan kita sampaikan pada pahyal ini Dengan ancar dan berukah Anak-anak semua yang saya sayangi Yang saya cintai semua Yang saya pandangkan Pada pertemuan kemarin Pada pertemuan pertama Kita semua sudah melaksanakan kegiatan Pertemuan pertama Dengan menggunakan Google Meet Yang semula kita rencanakan menggunakan Youtube Namun karena kita harus bertatap muka Untuk bisa saling mengenal lebih jauh Lebih dekat antara kita Maka kemarin kita putuskan untuk menggunakan Google Meet Sehingga kita semua dapat saling bertatap muka Meskipun hanya secara virtual Anak-anak semua mengingatkan bahwa Untuk bisa mendapatkan notifikasi Notifikasi tentang tugas Tentang presensi Tentang bahan-bahan materi Itu saya anjurkan semua siswa kelas 9 Yang ada di kelas 9 A, B, C, dan D Itu nanti supaya masuk ke Google Classroom Google Classroom itu seperti halnya Semacam grup WA lah seperti itu Namun disitu nanti akan berkondisi Situasi di mana terdapat beberapa kolom Untuk menyeleksi atau memilah-milah Antara presensi, tugas, bahan materi Kemudian hasil rekaman video Dan lain-lain Termasuk rekaman video pada pertemuan pertama Maka silahkan nanti anak-anak semua Yang belum masuk Supaya bisa segera masuk Karena saat ini yang ada di dalam kelas Atau di Google Classroom Itu baru separuh Hanya separuh saja Baru 50% Maka saya harap yang 50% yang belum masuk Segera masuk Sehingga nanti informasi mengenai Pembelajaran otomatika Itu nanti sudah bisa tersampaikan Kepada seluruh anak-anak semua Anak-anak semua yang saya sayangi Bahwa kita tahu kemarin pada kelas 8 Kalian diampu untuk matematika Oleh Ustazia Arisma Dan pada tahun ini Selama satu tahun ke depan Bagi kelas 9A dan 9B Nanti akan saya bimbing Selama satu tahun ke depan Untuk pembelajaran matematika Dan untuk kelas 9C dan 9D Akan diampu oleh Ustazia Arisma Namun dalam hal membuat video Nanti insya Allah kita akan saling berbagi Mungkin saya terus Atau Ustazia Arisma bergantian Namun kita tunggu Insya Allah nanti dalam pembelajaran Kita saling berpukar pikiran Dan kalian juga untuk tugas-tugas Ulangan-ulangan Supaya bisa terselesaikan dengan baik Sehingga tidak ada tanggungan Dan saya harap Dengan adanya Google Classroom itu Kalian bisa mengingat Tentang presensi Mengingat mengenai tugas Mengenai PAS Ataupun PTS Sehingga disitu nanti akan Ada reminder Atau pengingatnya Karena nanti akan terkoneksi Dengan Google Akun Google kalian Maka dengan adanya kemajuan teknologi ini Dari sekolah mengupayakan Kalian juga mengenal Lebih jauh mengenai pembelajaran Secara online PDC Yang saat ini memang Masih terbatas Karena ada pandemi Yang sudah hampir Satu tahun lebih Sudah dua tahun Hampir dua tahun Ini Kita harus selalu bersabar Dan selalu menaati Protokol kesehatan Dan menetapkan diri kita Agar selalu bisa Mendapatkan kesehatan Mendapatkan perlindungan dari Allah Dan kita Segera masuk ke sekolah Kembali Itu anak-anak semua Dan Ini akan saya share Mengenai Bahan materi Yang akan kita Sampaikan Pada pertemuan Pagi hari ini Ini ya Anak-anak semua Bahan materi Yang akan kita Share Yang akan kita pelajari Pada pertemuan Pagi hari ini Sampai nanti siang Matematika Sampai Budi Tomo Mas Mena Ini akan diampu oleh saya Dalam membuat video Dan jangan lupa Bawa buku Matematika Itu adalah sumber belajar kalian Dan jangan lupa Apabila kalian Belum mempunyai Sumber belajar Video Sumber belajar Buku ini Silahkan bisa Pesan ke Koperasi Setelah Dengan Menekan Tombol WA Dan silahkan Menghubungi Nomor WA Admin Koperasi Sehingga Kalian nanti akan Mendapatkan Dikirimkan Buku Matematika Kelas 3 Di situ Seperti itu ya Bentuknya Silahkan Karena nanti Buku itu Akan kita gunakan Selama setahun Kedepan Dan itu Sebagai acuan Perdoman kita Dalam Mengarumi Pembelajaran Selama satu tahun Ya Dan Bagi Anak-anak Yang sudah Mempunyai buku Silahkan Bisa menggunakan Bukunya Dan apabila Ini meminjam Kepada Teman Kakak Atau Buku Silahkan Bisa Dikinjam Namun Harapan saya Semua siswa Dapat mendapatkan Buku ini Memiliki buku ini Sebagai sumber belajar Sehingga nanti Kita sama Dalam mengikuti Pembelajaran Ada sumber belajarnya Selanjutnya Di pertemuan Kedua kali ini Kita akan Belajar Mengenai Bentuk pangkat Dan bentuk akar Apa sih Bentuk pangkat itu Apa sih Bentuk akar itu Kita akan Belajari Oke Kita sudah siap Ini Kita akan Mulai Pembelajaran Dan Insya Allah Kurang lebih Lima minggu Kedepan Atau Lima pekan Kedepan Kita akan Segera Menemui Atau Menjalankan Kegiatan PTS Insya Allah Nanti di bulan September Maka Kalian harus Betul-betul Menyiapkan diri Untuk Menyongsong PTS Sehingga itu nanti Akan menjadi Tolok ukur kalian Kesiapan kalian Dalam mengarungi Kelas Sembilan Oke Selanjutnya Nanti dalam Bentuk pangkat Dan bentuk akar Kompetensi dasar Apa Yang minimal Nanti akan Kalian pahami Yang akan Kalian resapi Nanti kalian Akan bisa Menjelaskan Dan melakukan Operasi Bilangan berpangkat Dan bentuk akar Serta sifat-sifatnya Ini untuk KD 3.1 Di dalam Pembagian KD Itu ada Kompetensi dasar Pengetahuan Ada Kompetensi dasar Keterampilan Nah Untuk yang 3.1 ini Itu artinya Itu merupakan KD untuk Pengetahuan Jadi Batasan minimal Materi Yang akan Kalian peroleh Itu adalah Mengetahui Menjelaskan Dan melakukan Operasi Bilangan berpangkat Bulat Dan bentuk akar Serta sifat-sifatnya Kemudian Untuk KD Keterampilan Nanti berada Di titik 4.1 Itu Yaitu Menyelesaikan Masalah Yang berkaitan Dengan sifat-sifat Operasi Bilangan Berpangkat Bulat Itu ya Anak-anak semua Artinya Ini adalah Batasan minimal Yang harus kalian Pahami Nah Kemudian Pada Pertemuan Pagi hari ini Atau pekan ini Tujuan Pembelajaran kita Adalah Yang pertama Memahami Tentang Bentuk Pangkat Bilangan Bulat Ya Itu Artinya apa sih Bentuk Pangkat Bilangan Bulat Itu Dan Kemudian Memahami Tentang Bentuk Operasi Bilangan Berpangkat Jadi ada Dua Ya ada Dua Maka Nanti Yang pertama Nanti Kalian akan Mengetahui Tentang Penjelasan Pangkat Bilangan Bulat Dan Yang kedua Adalah Tentang Operasi Pangkat Bilangan Bulat Itu Seperti Apa Nanti kita Kemon Kita cek Bilangan Berpangkat Dan Bentuk Akar Nah Nanti Ada Beberapa Submateri Nanti Kita akan Belajar Yang Yang pertama Ini Pengertian Perpangkatan Bilangan Lalu Ada Bilangan Berpangkat Bilangan Bilat Dan Yang ketiga Adalah Operasi Hitung Yang melibatkan Bilangan Berpangkat Nanti Kita akan Belajar Ini Tapi Untuk Batasan Materi Kita hari ini Mungkin Hanya Satu Sampai Dua Ini Saja Karena Memang Terbatas Waktu Dan Kita Akan Bagi Sampai Pada Pertemuan Selanjutnya Atau Sampai Pertemuan Ketujuh Menjelang PTS Tentu Kalian Tak asing Dengan Ini Kalian Di SD Sudah Pernah Ada Ada Dua Pangkat Tiga Kemudian Ada Lagi Tujuh Pangkat Dua Kemudian Ada Lagi Sepuluh Pangkat Dua Kalian Pasti Tak asing Dengan Ini Maka Ini Nanti Akan Kita Temui Kembali Akan Kita Pahami Kembali Tentang Materi Materi Yang Berkaitan Dengan Bentuk Pangkat Selanjutnya Apa sih Pengertian Perpangkatan Bilangan Perpangkatan Bilangan Itu Merupakan Perkalian Berulang Dari Bilangan Tersebut Contohnya Ada Suatu Bilangan A Pangkat N Maka Nanti Bilangan A Tadi Akan Dikalikan Sebanyak N Faktor Bilangan A Nanti Akan Dikalikan Sebanyak N Faktor Ini A Pangkat N Dibaca A Pangkat N Lalu A Ini Disebut Bilangan Pokok Atau Basis N Lalu N Yang Ada Di Sini Itu Sebagai Pangkat Atau Namanya Eksponen Materi Di Pelangan Berpangkat Bulat Ini Akan Kita Temui Kembali Besok Di SLTA Di Kelas 11 Maka Ini Sebagai Fundasi Awal Kalian Harus Mengetahui Harus Bisa Memahami Dulu Kemudian Bilangan Berpangkat Bilangan Bulat Itu Ada Beberapa Batasan Ada Beberapa Bagian Yang Pertama Adalah Bilangan Berpangkat Positif Artinya Apa Nanti Ada Sebuah Bilangan Pangkatnya Nanti Positif Seperti Yang Sudah Kita Temui Tadi Ada 2 Pangkat 7 Ada 7 Pangkat 2 Ada 10 Pangkat 2 Itu Artinya Karena Pangkat Di Atas Itu Bentuknya Positif Namanya Adalah Bilangan Berpangkat Positif Maka Ini Biasa Yang Akan Kita Temui Di Kebiasaan Di Sehari-hari Kemudian Ini Ada Contoh Soalnya Contohnya Seperti Ini Ada Nyatakan Perpangkatan Berikut Kedalam Bentuk Perkalian Perulah Yang A 3 Pangkat 2 B Min 2 Dipangkatkan 3 Terus Ada Min 2 Dipangkatkan 2 Dan B Min 6 Pangkat 4 Seperti Apa Penjelasannya 3 Pangkat 2 Seperti Tadi Ketika Ada Bilangan Perpangkat 2 Positif Maka Langsung Saja Kita Kalikan Sebanyak N Faktor Kebetulan Bilangan Pokoknya Adalah T 3 Atau Basisnya Adalah T 3 Kemudian Pangkatnya Adalah 2 Atau Sebagai Eksponennya Karena Berpangkat 2 Maka Nanti 3 Ini Dikalikan Sampai Setanya 2 Kali 1 2 3 Kali 3 Hasilnya Adalah 9 Nah Ini Kelihatan Selanjutnya B Dari Min 2 Dipangkatkan 3 Nanti Akan Berbeda Arti Ketika ada Bilangan Negatif Basisnya Bilangan Negatif Dipangkatkan Dengan Bilangan Positif Nanti Akan Memiliki Perbedaan Nah Karena Ada Tanda Kurung Seperti Ini Maka Nanti Min 2 Ini Dikalikan Sebanyak 3 Kali Atau 3 Faktor Min 2 Kali Min 2 Kali Min 2 Maka Nanti Kita Akan Bisa Mengetahui Hasilnya Yang Dimulai Dengan Mengalikan Tandanya Dulu Seperti Hanya Dulu Ketika DHD Plus 6 Tanda Negatif Kali Tanda Negatif Hasilnya Adalah Positif Positif Kali Negatif Hasilnya Adalah Negatif Maka Nanti Hasilnya Negatif Lalu Kemudian Kita Tintal Kalikan Untuk Bilangan 2 Kali 2 Hasilnya Adalah 4 4 Kali 2 Hasilnya Adalah 8 Maka Hasil Dari Min 2 Di Pangkatan 3 Itu Adalah Negatif 8 Selanjutnya C Min 2 Dipangkatkan 2 Maka Hasilnya Adalah Min 2 Dikalikan Min 2 Negatif Kali Negatif Hasilnya Adalah Positif Maka Kalau Tandanya Positif Tidak Perlu Kita Tuliskan Tandanya Lalu 2 Kali 2 Hasilnya Adalah 4 Seperti Itu Selanjutnya D Min 6 Dipangkatkan A Ini Berbeda Kata Tadi Min 2 Dipangkatkan 2 Kalau Ini Min 6 Pangkat 4 Seperti Itu Karena Tidak Ada Tanda Kurung Maka Nanti Penganjanya Berbeda Min Kita Tuliskan Baru Kemudian 6 Kita Kalikan Sebanyak Faktornya Yaitu Faktornya Adalah 4 K6 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 Hasilnya Adalah 1296 Dan Masih Ada Ember Ember Negatif Maka Hasilnya Adalah Min 1296 Ingat Ingatlah Bahwa Ini Min 2 Dipangkatkan 3 Ini Yang Menjadi Pengingat Bagi Kalian Bilangan Kokok Atau Basisnya Bernilai Negatif Dan Berangkat Ganji Ini Kan Hasilnya Negatif Hasil Permangkatannya Akan Bernilai Negatif Ada Sebuah Bilangan Negatif Basisnya Kemudian Dipangkatkan Dengan Bilangan Yang Disitu Bilangan Ganjil Maka Nanti Hasilnya Bernilai Negatif Akan Berbeda Dengan Suatu Bilangan Pokok Yang Bernilai Negatif Atau Bilangannya Negatif Dipangkatkan Dengan Bilangan Benar Maka Nanti Akan Berbeda Hasilnya Sehingga Adalah Positif Kenapa Karena Nanti Min Sampai Dua Kali Hasilnya Adalah Positif Ini Maaf Ada Kekeliruan Ini Bukan Negatif Tetapi Positif Selanjutnya Ini Juga Sama Meski Bilangan Pokoknya Bernilai Negatif Namun Karena Tidak Ada Tanda Kurung Berbeda Nila 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 Negatif Meski Terpangkat Ganjil Ataupun Benar Tidak Berpengaruh Karena Tidak Ada Tanda Kurung Di Sini Berbeda Dengan Sebelumnya Ada Tanda Kurung Ketika Memangkatkan Sebuah Bilangan Dengan Bilangan 0 Selain Bilangan Bulat Positif Ada Bilangan Bulat 0 Dan Pastinya Ada Bilangan Bulat Berpangkat Negatif Ini Bilangan Berpangkat Bulat Negatif Nanti Dapat Diubah Menjadi Bilangan Berpangkat Bulat Positif Nah Ketika Ada A Pangkat Negatif N Maka Nanti Akan Otomatis Diubah Menjadi 1 Per A Pangkat N Itu Berlaku Untuk Semua Bilangan Iya Misal Nanti Ada 2 Dipangkatkan Negatif 2 Maka Nanti Akan Berubah Nilainya Menjadi 1 Per 2 A Nya Diganti 2 Terus N Menjadi Positif Pangkat 2 Menjadi 1 Per 2 Pangkat 2 1 Per 2 Dipangkatkan 2 Hasilnya 1 Per 4 Begitu Nanti Berlaku Ketika Ada Sebuah Bilangan Basis Itu Pecahan Maka Nanti Hasilnya Akan Dibalik Yang Semula Adalah Pembilang Maka Menjadi Penyebut Dan Yang Semula Penyebut Menjadi Pembilang Dengan Catatan Setelah Diubah Seperti Ini Bilangannya Pangkatnya Menjadi Positif Jadi kita Remon Untuk Lihat Contoh Soal Contohnya Ini Nyatakan Dalam Bentuk Pangkat Positif 3 Pangkat Negatif 2 Dan Min 2 Dipangkatkan Negatif 3 Seperti apa Kira Kira Nah Ini 3 Dipangkatkan Negatif 2 Maka Menjadi 1 Per 3 Kenapa Menjadi 1 Per 3 Karena Ada Tanda Pangkat Negatif Kemudian 1 Per 3 Ini Diubah Menjadi Seperti Ini Lalu Berubah Menjadi Beber Kecahan Maka Pangkatnya Menjadi Positif Baru Kemudian Kita Kalikan Dengan N Faktor Karena Faktornya Adalah 2 Maka Sepertiga Dikalikan Sebanyak 2 Kali Ini Masih Ingat Untuk Perkalian Mecahan Atas Kali Atas Bawah Kali Bawah 1 Kali 1 1 3 Kali 3 9 Maka Dibar Oleh 1 Per 9 Yang B Setengah Dipangkatkan Dengan Negatif 2 Maka Nanti Akan Menjadi Seperti Ini Karena Bentuknya Pecahan Dan Pangkatnya Negatif Maka Pecahan Ini Nanti Akan Dibalik Yang Semula Penyebut Menjadi Pembilang Penyebutnya Adalah 2 Menjadi Pembilang 2 Diatas 1 Kemudian Yang Pembilang 1 Yang Di Atas Itu 1 Maka Yang Di Bawah Menjadi 1 1 Menjadi Di Bawah Diubah Jadi Balik Baru Kemudian Pangkatnya Menjadi Positif Barulah Kita Kalikan 2 Per 1 2 2 Per 1 Sama Dengan 4 Artinya Catatannya Adalah Semua Bilangan Yang Dipangkatkan Dengan Bilangan Bulat Negatif Maka Hasilnya Akan Berubah Posisi Yang Simula Penyebut Menjadi Pembilang Dan Begitu Juga Sepertinya Itu Catatan Seperti Itu Kita Sudah Masuk Kesimpulan Barusan Kita Belajar Mengenai Pengertian Pangkat Dan Bilangan Berpangkat Berarti Mengetahui Apa Artinya Pangkat Terus Apa Jenis-jenis Bilangan Berpangkat Itu Nanti Kita Sudah Mengetahui Bilangan Berpangkat Adalah Iya Betul Bahwa Bilangan Berpangkat Itu Artinya Bilangan Memiliki Bilangan Pokok Dan Memiliki Pangkat Atau Eksponen Dan Ketika Memiliki Bilangan Berpangkat Maka Bilangan Itu Akan Dikalikan Sepanyak N Faktor Sesuai Dengan Pangkatnya Dan Jenis-jenis Bilangan Berpangkat Apa saja Ada Berapa Tadi Jenis-jenis Ya Ada Tiga Yaitu Bilangan Berpangkat Bulat Positif Yang Kedua Adalah Bilangan Berpangkat Bulat Nol Dan Yang Ketiga Adalah Bilangan Berpangkat Bulat Negatif Itu Kesimpulan Yang Bisa Kita Dapatkan Dapatkan Pertemuan Pagi hari ini Bisa kalian tangkap Apabila kalian masih belum paham Bisa kalian ulang lagi Video nya Nanti Bisa di Rewind Dari 0 Kita ulang Silahkan Bisa diulang-ulang Selanjutnya Catatan Apa ini catatannya Jangan lupa Untuk masuk ke Google Classroom Ya Enak-enak semua Mbak Soli Semua kelas 9 Bisa masuk ke Google Classroom Pak Ini link nya Sanya terhapus Itu Bisa minta ke Guru wali pelaksana Silahkan Boleh Ya Agar nanti Tidak terlambat Dan ini Masih mumpung Masih mumpung Pertemuan kedua Masih di bulan Juli Jangan sampai Nanti Kalian terlambat Mengikuti Di setiap Sesinya Dan tidak bisa Mengerjakan tugas Tapi akhirnya Nilai kalian Cedok Tidak bagus Karena Tidak lengkap Tugas-ugasnya Perlu diingat bahwa Setiap pertemuan Itu ada presensi Yang harus Diterjakan Maka Pastikan Kalian mengisi Presensi Di setiap Tanya Presensi ini Akan Ter-input Atau Sudah Masuk Di Video Youtube Link Di deskripsi Video Youtube Maka Kalian harus Ngecek dulu Setelah selesai Nonton video ini Cek dulu Bagian bawahnya Mungkin Nanti ada Dua Link Yang akan Tersedia disitu Yang pertama Itu untuk Link presensi Dan yang kedua Adalah Link untuk Tugas Tersedia disitu Tersedia disitu Setelah presensi Kalau ada Dua link Silahkan klik Dua-duanya Satu-satu Diklip Baru kemudian Diterjakan Isinya apa Dan jangan lupa Untuk mengerjakan Tugas evaluasi Pembelajaran Di setiap pertama Kalau nanti Setiap pertama Ada tugasnya Untuk sebagai Evaluasi Maka Kalian juga Jangan lupa Untuk mengerjakan Dan misi presensi Juga untuk Mengerjakan Evaluasi Pembelajaran Sebagai bentuk Apresiasi Saya Kalian sudah Mengikuti Pembelajaran Di pertemuan Setiap minggunya Dan jangan lupa Google Classroom Ya anak-anak Untuk masuk Disitu nanti Akan tersedia Beberapa topik Yang pertama Ada presensi Disitu nanti Akan terkumpul Beberapa presensi Dari Minggu ini Minggu pertama Sampai minggu terakhir Jadi disitu nanti Akan ada Beberapa topik Selain Pertama video Kemudian juga ada Topik untuk presensi Topik untuk tugas Topik untuk Bahan materi Jadi Saya harap Kalian bisa masuk Semua Jadi Yang Berapa ya Kan ini Sekarang itu Ada 126 126 siswa Yang ada Di kelas 9 Maka saya harap Separuh ini Bisa Masuk ke Google Classroom Ya Silahkan Ini anak-anak Kelas A B C Dan D Bisa masuk Ke Google Classroom Tersebut Dan disitu Dan disitu Nanti juga Ada Mungkin Pada Pertemuan selanjutnya Tidak menggunakan Youtube Tetapi nanti Kita menggunakan Google Meet Untuk Beratap muka Maka silahkan Disiapkan Untuk bisa Masuk Dan nanti Bisa kita Rencanakan Belajaran Pada pertemuan Selanjutnya Selanjutnya Anak-anak Semua Bahwa Nanti Perlu kalian Siapkan Bahwa Untuk Pertemuan Berikutnya Nanti adalah Pembelajaran Pertemuan Yang berkaitan Dengan Operasi Gilangan Berbangkat Bulat Ini harus Kalian belajar Dulu Nanti dibuka Bukunya Insya Allah Sudah ada Dan nanti Untuk tugas-tugas Insya Allah Akan kami sampaikan Lewat link Yang tersedia Di Deskripsi video Alhamdulillah Jazakumullah Semoga kalian Diberikan Kesehatan Keluarasan Dan Diberikan Keterserapan Ilmu Yang Baru Terima kasih Sikit Kota Dari saya Masa depan Kalian itu Akan Ditentukan Apa yang Kamu lakukan Pada hari ini Jadi Isilah Warnai Dengan Sesuatu Hal Yang Positif Dengan Sesuatu Hal Yang Bermanfaat Insya Allah Dengan adanya Sesuatu Hal Yang positif Dan Bermanfaat Itu Akan Menjadikan Manfaat Bagi kalian Juga Itu Itu Anak Anak Semua Semua Saya Sayangi Saya Cintai Semua Mungkin Ini Sedikit Informasi Sedikit Ilmu Yang Mungkin Bisa Kita Sampaikan Banyak Kurang lebihnya Mohon maaf Dan Kita Akhiri Kita Jumpa Kembali Besok Minggu Depan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat